Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang HPS Unstoppable dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pemirsa tema besar kita adalah sukses, bahagia, dan mulia. Kalau kita ingin menjadi manusia yang sukses, bahagia, dan mulia, maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi perilaku Nabi Muhammad SAW. Kita harus memiliki karakter sidik, tablik, amanah, patonah. Bisa kita singkat, stop. Sidik, tablik, amanah, patonah. Pintu yang pertama yang harus kita buka untuk memiliki karakter Nabi Muhammad SAW ini adalah berilmu dan cinta belajar. Kebiasaan belajar, learning oriented, merupakan salah satu hal yang melekat pada semua pemimpin. Pung Karno, dimanapun dia membaca. Pak Harto, ketika 5-10 tahun menjadi beresiden, dia masih belajar sama para menterinya. 5-10 tahun, mencatat apa yang disampaikan, mencatat sendiri. Kemudian setelah 11 tahun ke sana, menterinya yang mencatat. Kemudian Habibie, wah itu, Habibie adalah pembaca yang luar biasa. Gustur, sejak SMK di Jogja, itu bukunya sudah karungan. Kemudian Amin Rais, itu 16 jam membacanya ketika di Amerika. Shafi'i Ma'arif, 13 jam ketika sekolah di Amerika. Semua pemimpin adalah pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, if you stop learning, you stop leading. Jika anda berhenti belajar, maka anda berhenti menjadi pemimpin. Dengan kata lain, hampir semua pemimpin mempunyai keinginan dan kebiasaan yang kuat untuk mempelajari hal-hal baru. Mengapa demikian? Karena mereka menyadari bahwa masih begitu banyak yang tidak mereka ketahui. Sehingga mendorong mereka untuk terus belajar, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian, meningkatkan kompetensi mereka. Pemirsa yang budiman, untuk menentukan apa yang kita pelajari, maka kita harus memutuskan prestasi terbaik apa yang ingin kita raih. Prestasi terbaik akan kita capai apabila merupakan satu irisan. Irisan apa? Pekerjaan yang kita pilih adalah sesuai dengan passion kita. Ketika kita sudah menemukan passion kita, maka kita memutuskan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Yang kedua, kecerdasan yang tertinggi di dalam diri kita apa, itu harus sesuai dengan profesi yang dipilih. Dan yang ketiga, adalah watak yang dimiliki oleh kita mendukung akan tercapainya prestasi yang terbaik. Jadi sekali, passion, kecerdasan yang tertinggi, kemudian watak, itu harus menjadi pertimbangan untuk memutuskan pekerjaan apa yang kita pilih dan prestasi terbaik apa yang ingin kita raih. Prestasi terbaik akan kita capai apabila menjadi irisan. Irisan apa? Pekerjaan yang kita cintai, lalu kita kuasai, dan lalu kita bisa menghasilkan dari pekerjaan ini tersebut. Sekali lagi, prestasi terbaik adalah irisan dari pekerjaan yang kita cintai, pekerjaan yang kita sukai, kemudian kita menguasai atas pekerjaan itu, teori dan praktik, dan pekerjaan itu menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.